Halo sobat berubang 82 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial tips dan trik semoga menginspirasi Oke sobat pada video kali ini yaitu tentang cara membuat tali air pada lantai atau proses pembuatan tali air lantai bagaimana prosesnya jangan kemana-mana Mari kita simak sama-sama tapi sebelum kita lanjut ke videonya bagi pengunjung baru di channel ini jangan lupa like comment subscribe bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya Terima kasih Oke sobat untuk progres kali ini yaitu membuat tali air pada lantai kebetulan pada area ini adalah area rooftop nanti akan kita bikin tali air pada peluran lantainya ya dan untuk proses pertama kita timbang dahulu ya kita benang seperti ini juga kita tentukan ketebalannya dan kita atur kemiringannya ke salah satu titik ya jadi airnya nanti bisa terarah ke pipa pembuangan atau apur ya langkah selanjutnya untuk proses membuat tali air di lantai sebelum kita aplikasikan adukan pasirnya terlebih dahulu untuk lantainya kita siram menggunakan air semen seperti ini dan sebelumnya juga lantainya kita siram supaya lembab ya karena ini ini adalah lantai dak jadi supaya lebih senyawa antara lantai dak yang lama dengan peluran yang baru lalu untuk adukan pasir semennya kita ratakan menggunakan roskam kayu mengikuti benang acuan yang tadi sebelumnya karena sudah kita pasang ya untuk teknik membuat tali air pada lantai ini tidak saya kepala in dulu ya untuk peluran lantainya jadi nanti supaya mempermudah kita dalam membuat tali airnya kalau kita kepala in dulu kan kepalaannya nanti udah kering terlebih dahulu jadi begitu kita bikin tali airnya akan susah ya karena sudah kering dan untuk proses pelurannya ini kita lakukan satu bidang dulu ya seperti ini dan untuk batas antar bidangnya nanti ada tali air supaya lebih mudah kita membuat tali airnya oke sobat untuk cara membuat tali air pada lantai alat yang saya gunakan seperti ini ya dari pipa divisi ukuran setengah lainnya ini kita bikin ada pegangannya seperti ini untuk membuatnya boleh dengan cara dilem atau di skrup ya sama saja dan untuk panjangnya sesuai selera ya oke untuk proses pembuatan tali air lantai pertama-tama kita pakai penggaris bajaringan seperti ini atau apa saja yang penting lurus ya sebagai acuan kita membuat tali airnya karena peluran lantainya sudah agak mengering ya jadi kita lakukan proses seperti ini ya seperti ini ya seperti ini kebetulan untuk peluran lantainya ini sudah agak mengering ya jadi sudah agak keras sedikit jadi prosesnya kita lakukan seperti ini ya dan nanti akan saya contohkan untuk peluran yang masih agak basah supaya lebih enak untuk kita membuat tali airnya dan untuk bentuk polanya terserah teman-teman semua ya mau dibikin polanya seperti apa kalau untuk bentuk yang saya buat ini cukup simpel dan mudah ya polanya kotak-kotak atau enggak teman-teman bisa juga bikin polanya diagonal atau mengikuti imajinasi teman-teman semua lah untuk polanya lebih bagusnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat untuk proses membuat tali air di lantai selanjutnya ini pada yang peluran masih agak basah ya jadi untuk peluran yang seperti ini untuk pembuatan tali airnya langsung saja kita menggunakan pipa pembuat tali airnya jadi pada kondisi seperti ini kita masih mudah untuk membuat tali airnya ya selamat menikmati 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 oke untuk proses membuat tali air di lantai sudah selesai ya kurang lebihnya untuk teknik pembuatannya seperti tadi oke sobat demikian tadi tutorial atau cara membuat tali air pada lantai atau proses pembuatan tali air lantai mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat ya sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh